Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas Soal-soal olimpiade saya nasional Untuk tingkat SMP Di tingkat kabupaten Oke langsung aja ya Kita bahas dari soal nomer 1 Jika X dan Y adalah Bilangan bulat positif Dengan Y nya lebih besar dari 1 Sehingga X pangkat Y Sama dengan 3 pangkat 18 Dikalikan 5 pangkat 30 Maka nilai X min Y Yang mungkin adalah X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18 Dikalikan 5 pangkat 30 Nah X pangkat Y Sama dengan 18 Itu kan sama aja dengan 3 kali 6 ya Jadi bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 3 dipangkatin sama 6 Sedangkan 30 ini juga sama Ini 5 Kita pangkatin sama 30 itu kan 5 kali 6 Jadi 5 pangkat 5 dipangkatin sama 6 Nah ini kalau misalkan kita jadikan 1 Berarti kan X Y Sama dengan Karena sama-sama pangkat 6 Itu kan 3 pangkat 3 Dikalikan 5 pangkat 5 Dipangkatin sama 6 Sehingga Y nya ketemu 6 Ya kan Ini kita jabarkan aja Jadi X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 3 itu kan 27 ya Sedangkan 5 pangkat 5 Yaitu 300 3125 Dipangkatin 6 Jadi X pangkat Y sama dengan Nah ini dikalikan manual aja 27 dikalikan 3125 ya Hasilnya yaitu 8 4 3 7 5 Ini kalian hitung ya Pangkat 6 Sehingga dari persamaan ini Diperoleh X sama dengan 8 4 3 7 5 Sedangkan Y nya Yaitu 6 Karena yang ditanyakan adalah X min Y Ya berarti tinggal kita kurangkan aja Berarti 8 4 3 7 5 Dikurangi sama 6 Hasilnya yaitu 8 4 3 6 9 Itu jawabannya yang B Nomor 2 Suku ke 4 Suku ke 7 Suku ke 10 Dan suku ke 10 Suatu barisan aritematika Berturut-turut adalah T plus 2 T kuadrat min 4 T kuadrat plus T min 2 Dan 2018 Suku ke 100 Dikurangi suku ke 10 Barisan tersebut adalah Nah Dari aritematika ya Untuk rumus UN nya Itu apa sih UN itu kan A plus N min 1 Di sini yang diketahui adalah Suku ke 4 Kemudian suku ke 7 Kemudian suku ke 10 Dan suku ke 10 Suku ke 4 nya Yaitu T plus 2 Suku ke 7 nya Itu T kuadrat min 4 Suku ke 10 nya Yaitu T kuadrat plus T min 2 Dan suku ke 10 Sepuluhnya Yaitu 2018 Rumus dari UN Barisan aritematika sendiri Yaitu A plus N min 1 Ini rumus dari UN Nah Sekarang kita bisa menjumlahkan Antara suku ke 4 Sama suku ke 7 U4 U4 ditambah U7 Sama dengan U4 T plus 2 ya Ditambah U7 nya Yaitu T kuadrat min 4 Sedangkan U4 Kalau menggunakan Rumus ini U4 itu kan Sama aja Dengan A plus 3 B Dan U7 Yaitu A plus 6 B Sama dengan Ini kalau dijumlahkan Itu T kuadrat Ditambah T 2 Dikurangi 4 Yaitu Min 2 Nah A tambah A itu kan 2A ya Jadi 2A Ditambah 9B Sama dengan T kuadrat Plus T min 2 Sedangkan T kuadrat Plus T min 2 Ini kan Sama aja Dengan suku ke 10 Berarti ini kan Sama aja Dengan U10 Sedangkan Ini kalau kita jabarkan 2A Plus 9B Itu kan Sama aja Dengan A Ditambah A plus 9B A plus 9B Ini adalah Rumus suku ke 10 juga Berarti A plus U10 Sama dengan U10 Sehingga Ini kan Bisa kita corat Dengan kata lain A sama dengan 0 Nah Berarti udah dapet A nya 0 A nya 0 Kita bisa mencari B Dari mana Disini kan Ada U1010 U1010 Sama dengan 2018 Karena Sukunya Nilainya ini U1010 Itu kan Rumusnya A Plus U 9 ya B Sama dengan 2018 Sedangkan A nya itu 0 Jadi 0 Plus 109 B Sama dengan 2018 Sehingga B diperolehkan Dibagi aja nih Hasilnya Yaitu Yaitu Nah A nya ada B nya ada Yang ditanyakan adalah U100 Dikurangi U10 U100 itu Apa rumusnya U100 Yaitu A Plus 99 B Dikurangi Sama A Plus 9 B Ini suku ke 10 A A dikurangi A kan dia habis Jadi kan tinggal 99B Dikurangi 9B 99 Kurangi 9 kan 90 90B 90 Dikalikan B nya Yaitu 2 Maka hasilnya Yaitu 180 Jadi jawabannya Yaitu Yang D Nomor 3 Diketahui Sisi-sisi Trapezium Yaitu 5 7 7 13 Pernyataan Di bawah ini Yang salah Adalah Nah ini kan Berarti ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Yang pertama 5 7 7 13 Kita Anggap 7 sama 7 nya Ini dia Sebagai Sisi miringnya Jadi kalau misalkan Kita gambar Dia merupakan Trapezium Sama kaki Gitu ya Kita anggap Seperti ini Nah Ini 7 Ini 7 Yang pendek kan 5 ya Ini yang terpanjang Berarti 13 Ini kemungkinan Yang pertama Kalau misalkan Bentuk Trapezium Seperti ini Berarti tinggi Trapezium Berapa Tingginya kan Ini ya Nah ini kan Dia sama nih Kalau ini 5 Ini kan juga 5 13 Kurangi 5 Itu kan 8 Berarti disini 4 Disini juga 4 Gitu Jadi untuk Tingginya ini Tinggi Bisa kita hitung Menggunakan Rumus Pitagoras Yaitu akar dari 7 kuadrat Dikurangi 4 kuadrat 7 dikuadratin Itu 49 Dikurangi 16 Berarti sama aja Dengan akar 33 Jadi tinggi Trapeziumnya Yaitu akar 33 Nah Kalau tingginya ini Berarti Luas trapeziumnya Berapa Luas trapezium Yaitu Setengah dari Sisi yang sejajar Berarti setengah Dari Sisi yang sejajar 5 Plus 13 Dikalikan Sama Tinggi Tingginya Yaitu Akar 33 Jadinya Setengah Dikalikan 18 Dikalikan Akar 33 Ini corak 9 Berarti 9 Akar 33 Berarti Tinggi Trapezium ini Betul Kemudian Luas Trapezium ini Betul Yang ditanyakan Pernyataan Yang salah Ini kan Kemungkinan Yang pertama Kemungkinan Yang kedua Berarti Gambar Trapeziumnya Gimana Kalau 13 Otomatis Yang terpanjang 7 Ini Bisa Posisinya Di Sini Sedangkan 7 Satunya Salah Satu Sisi Yang Miring Ini Bisa Jadi Seperti Ini 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 Gini Pokoknya Tidak Sama Kakinya Bisa Jadi Yang terpanjang Ini 13 Kemudian Ini 7 Kemudian Ini 7 Ini 5 Gitu Ya Nah Kalau Misalkan Seperti Ini Berarti Kita Bisa Menghitung Tinggi Trapeziumnya Juga Tinggi Trapeziumnya Berapa Berarti Berarti Kita Misalkan Dulu Ini Kalau 7 Berarti Disini 7 Karena Ini Totalnya Harus 13 Berarti 13 Dikurangi 7 Itu 6 Kalau Kita Misalkan Disini Adalah A Berarti Disini 6 Min A Nah Kita Anggap Misalkan Trapeziumnya Itu A B C D Ini E Sama F Nah Berarti Tinggi Trapezium De De F Nah Berarti De Sama Dengan C F Ini Bisa Kita Hitung Pake Pitagoras Juga Kalau Untuk Menghitung De Berarti Akar Dari Ad Kwadrat Berarti 7 Kwadrat Dikurangi AE Kwadrat 6 Min A Kwadrat Sama Dengan Akar Dari Kalau CF Sama CF Berarti 5 Kwadrat Dikurangi A kuadrat Nah sama-sama akar kan Akarnya bisa kita hilangkan ya Kita hitung ini aja Jadi 49 dikurangi 6 dikurangi A kuadrat itu 36 min 2 kali 6 12 ya 12 A plus A kuadrat Sama dengan Ini 5 kuadrat itu 25 Dikurangi A kuadrat 49 dikurangi 36 13 ya Ini plus 12 A Min A kuadrat Sama dengan 25 min A kuadrat Nah ini sama-sama min A kuadrat Tinggal kita curhat aja Berarti 12 A sama dengan Ini kesana penderawas 25 kurangi 13 yaitu 12 Sehingga A diperoleh sama dengan 1 Nah karena disini A nya 1 Berarti kan yang disini 6 kurangi 1 Berarti kan 5 ya Jadi kita bisa menghitung tingginya Tingginya berapa Nah tingginya kan kita bisa menghitung CF tuh CF atau tinggi ya Nah dengan Pitagoras Berarti akar dari CB kuadrat berarti 25 Atau 5 kuadrat kan 25 ya Dikurangi sama 1 kuadrat itu 1 berarti akar dari 24 Nah 24 sendiri itu kan sama aja dengan 2 akar 6 Nah berarti kan udah betul nih ya Berarti jawabannya yang ini pasti Ini salah ya Coba kita hitung Kalau misalkan pakai rumusan ini Luasnya berapa tuh Luas berarti setengah dari sisi yang sejajar Kan 7 Ditambah sama 13 juga ya Dikalikan sama tinggi Tingginya yaitu 2 akar 6 Ini yang dicoret aja deh Nah berarti ini 20 akar 6 Sedangkan ini kan 10 akar 6 Jadi yang gak sesuai Yaitu yang C Nomor 4 Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan A X-1 kuadrat Ditambah A Dengan A tidak sama dengan 0 Tidak berpotongan Dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 1-A kuadrat X kuadrat Plus 2A Plus 1 jika Nah disini Tidak berpotongan Kalau tidak berpotongan Berarti kita bisa Menggunakan diskriminan ya Syarat 2 buah grafik Dia tidak berpotongan Syaratnya yaitu D-nya kurang dari 0 Gitu Jadi kita cari Y1 sama dengan Y2 Y1 sama dengan Y2 Y1nya yaitu A X-1 kuadrat Ditambah A Sama dengan Y2nya yaitu 1-A kuadrat X kuadrat Ditambah 2A plus 1 Jadi ini kita jabarkan ya A X-1 Kalau dikuadratkan Yaitu X kuadrat Min 2X plus 1 Ditambah A Sama dengan 1-A kuadrat X kuadrat Ditambah 2A plus 1 Nah ini kita kalikan aja nih Jadi AX kuadrat Min 2AX Plus A Plus A lagi ya Sama dengan 1-A kuadrat X kuadrat Ditambah 2A plus 1 Nah A tambah A Ini kan 2A ya Jadi 2A dicoret Sama 2A Kita pindah ruas semua Biar sama dengan 0 Jadinya AX kuadrat Min 2AX Ini itu Jadi min ya Min 1 min A kuadrat X kuadrat Min 1 Sama dengan 0 Ini sama-sama Ini sama-sama ada X kuadratnya Berarti kita jadikan 1 Gimana nih Ini kita Masukkan aja ya Biar jadi positif ya Biar gampang ya Jadi AX kuadrat Min 2AX Kalau ini plus Disini jadinya Min 1 Plus A kuadrat X kuadrat Min 1 Sama dengan 0 A kuadrat Plus A Min 1 X kuadrat Min 2AX Min 1 Sama dengan 0 D kurang dari 0 D itu kan B kuadrat Min 4AC B nya kan ini ya Jadi Min 2A kuadrat Min 4 A nya ini A kuadrat Plus A Min 1 Dikalikan Z nya Min 1 Kurang dari 0 Nah ini kalau kita Kuadratkan Min 2A Dikuadratin Itu 4A kuadrat Ini min Dikalikan min kan Plus ya Jadinya Plus 4A kuadrat Ini plus 4A Ini plus Kalikan 1 Ini berarti Min 4 ya Kurang dari 0 Gitu ya Jadi ini yang min Ini kita kalikan sama min Biar jadi plus Oke jadinya 8A kuadrat Plus 4A Min 4 Kurang dari 0 Nah ini Bisa diperkecil sama-sama Dibagi 4 Jadinya 2A kuadrat Plus A Min 1 Kurang dari 0 Kemudian kita faktorkan Faktornya apa nih Jadinya 2A Sama A Ini 1 Ini 1 Karena ini plus Berarti ini Plus Ini min Gitu ya 2A kuadrat Plus 2 Min 1 Kan plus A Ini min Jadi A sama dengan Setengah Atau A sama dengan Min 1 Setelah ketemu A nya Setengah sama Min 1 Kemudian kita uji Di garis bilangan Kita uji Di garis bilangan Batasnya itu Min 1 Sama Setengah Nah Karena gak ada Sama dengannya Berarti kan disini Himpunan kosong Kita uji Titiknya 0 0 kalau dimasukkan Disini Berarti 0 Tambah 0 Kurangi 1 Berarti negatif Negatif Positif Positif Yang diminta Itu yang Kurang dari 0 Berarti diambil yang Negatif Tetapi ingat Disini kan dibilang Bahwa A nya itu Tidak boleh sama dengan 0 Berarti disini kan ada 0 0 disini kan Dia gak boleh Jadi nanti dia Dipecah jadi 2 Seperti ini Jadi batasnya Min 1 Sampai 0 Sama 0 Sampai setengah Min 1 Sampai 0 Sama 0 Sampai setengah Jadi jawabannya Yaitu yang A Nomor 5 Nilai sudut X Dan Y Pada gambar berikut Adalah Jadi kita lihat ya Yang ditanyakan adalah Sudut X Sama Y Disini ada 2X Ini ada Y Kita lihat disini Ada sudut 61 Sama 135 Ini kan Segitiga ya Sudah otomatis Kalau segitiga Besar sudutnya Adalah 180 Nah ini Ini kan dia pelurus nih Pelurus kan juga sama 180 Jadi kalau disini 135 Berarti disini 45 Ya kan Jadi kita bisa Menghitung X nya Dengan total Sudut Satu buah segitiga Jadi 2X Ditambah sama 61 Ditambah 45 Itu kan 180 Nah kita bisa Menghitung nilai X nya nih Jadi 2X Ditambah Ini kalau dijumlahkan Itu kan 106 ya Sama dengan 180 Berarti 2X berapa? 180 Dikurangi 106 Jadinya 2X itu 74 Atau X nya Ketemu Yaitu 37 Nah jadi X nya Udah ketemu nih 37 Kita tinggal Menghitung Y nya Untung menghitung Y Berarti kan kita Harus tahu ini ya Harus tahu sudut yang Setelah 45 nih Pakai apa? Nah ini kalau misalkan Kita tarik Kita tarik Kesini ya Kesini Nah besarnya ini Sama ini Itu kan sama ya Ini sama ini Itu kan dia saling Bertolak belakang Berarti kan sama Jadi 2X Ini juga 2X Nah karena ini 2X Maka disini juga 2X Gitu Berarti sudutnya ini berapa nih Jadi 2X nya itu Kan 74 ya Berarti disini 74 Nah untuk menghitung Y Berarti ya tinggal cari Pelurusnya aja Ya Jadi Y Y Plus 74 Ini kan juga 180 nih Sama dengan 180 Sehingga Y Sama dengan 180 Dikurangi 74 Yaitu 106 Oke Berarti udah ketemu nih X nya 37 Y nya 106 Jawabannya yang D Nah oke itu tadi 5 buah soal latihan OSN Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.